Oke guys, kali ini Mimin bakalan kembali membahas tentang aplikasi Emberfun ya teman-teman Bagi yang belum tau, Emberfun ini aplikasi yang bisa memberikan kita Bitcoin Atau lebih tepatnya Satoshi ya, pecahan Bitcoinnya Secara gratis dengan hanya klik 1x24 jam Jadi nantinya kalian itu bakalan mendapatkan Satoshi per jamnya teman-teman Dan itu gratis Nah pasti kalian bertanya-tanya, kenapa Mimin bahas aplikasi ini lagi? Karena kan di video sebelumnya Mimin udah ngebahas aplikasi ini juga kan Nah Mimin ngebahas aplikasi ini itu karena di video sebelumnya ada yang komen Mimin apakah aplikasi ini masih legit? Nah makanya disini mari kita buktikan ya teman-teman Karena pada saat Mimin buat video tersebut aplikasi ini tuh masih legit dan membayar Dan untuk hari ini ya, tepatnya di bulan ini atau sekarang Mimin belum tau apakah masih membayar atau enggak Makanya mari kita buktikan Terus Mimin apakah ini worth it? Kalau misalnya kita garapnya sekarang Kalau menurut Mimin sih ini worth it ya teman-teman Karena apa? Karena pertama ini gratisan Dan yang kedua ini cocok dijadikan passive income Jadi walaupun ya Kalau misalnya dilihat dari pendapatan hariannya yang hasil kita mining itu kecil Tapi kalau misalnya kita fokusin atau konsisten Ini buat passive income masih oke Karena hitung-hitung nyicil bitcoin aja teman-teman Dan ini gratisan Ya nanti Mimin jelasin lebih spesifik di pertahanan video lah ya teman-teman Jadi buat kalian yang mungkin belum tau nih gimana cara miningnya Terus tips and tricknya biar cepat gimana gitu ya Kalian tonton video yang pertama ya Video Mimin yang sebelumnya nge-review aplikasi ini gitu Biar kalian paham Di sini kita fokusin dulu nih Gimana cara withdrawnya Dan apakah aplikasi ini masih membayar atau legit atau enggak ya Jadi Mimin saranin kalian tonton videonya sampai habis Jangan skip-skip oke Oke lanjut kita bahas ya teman-teman Di video sebelumnya Mimin kan ngejelasin Untuk withdraw dari sini Kalian itu harus mempunyai ya satoshi yang setara dengan 5 dolaran Nah di sini Mimin ada 13.464 satoshi ya teman-teman Atau setara dengan 9 dolaran Ya kalian bisa lihat aja ya Market bitcoin itu sekarang lagi naik gitu Di sini harga satoshi itu sama teman-teman Ngikutin harga bitcoin Karena satoshi itu ya pecahan bitcoin Jadi otomatis kalau misalnya bitcoin naik Itu nilainya bakalan naik juga Nah ini alesannya kenapa Mimin bilang tadi Ini cocok buat passive income Karena kalau misalnya kalian konsisten Untuk withdraw atau ngumpulin di kemudian hari Itu nilainya nanti bakalan bertambah teman-teman Dan kalian bakalan untung juga Pasti kalian juga tau lah ya Bitcoin kalau misalnya setiap halving season gitu ya Itu bakalan naik berkali-kali lipat Jadi ini untuk jangka panjang apalagi ini gratisan Ini masih worth it untuk digarap Tapi ya selera orang kan beda-beda gitu Mungkin ada yang menganggap Kalau misalnya aplikasi kayak gini tuh buang waktu lah Atau mungkin kurang oke Ya kalian nilai sendiri Tapi kalau misalnya pandangan Mimin ini masih oke Oke lanjut ya Kita ke pembahasan utama Tadi kita ngebahas Syarat withdraw untuk di aplikasi ini Kalau misalnya kita lihat Disini kan Mimin udah memenuhi syarat ya Karena kan minimal withdrawnya itu 5 dolaran Satoshi nya harus setara dengan 5 dolar Kita klik aja Nanti kalau misalnya kalian sudah setara dengan 5 dolar Kalian klik nih Satoshi rewardnya Nah nanti muncul seperti ini teman-teman Nanti kalian klik tanda panah ini Tanda panah yang ke kanan Klik Nah disini kalau misalnya kalian sudah Memenuhi syarat Itu bakalan tampil kayak gini teman-teman Kalau misalnya kalian pengen withdraw ke wallet kalian Kalian klik aja no thanks Karena untuk yang tiga pilihan ini Itu istilahnya penawaran dari aplikasinya aja Ya kurang lebih kayak gini Cuy ada tiga pilihan nih Biar lu ngegarap aplikasi ini tuh lebih enak Jadi pilih tiga ini Atau mau tetap withdraw teman-teman Nah disini pilihan pertama itu trade or invest Jadi kalau misalnya kalian Trade atau invest Kalian berkesempatan untuk menggandakan ya teman-teman Dan disini juga ada Beberapa keuntungannya ya Itu untuk trade dan investnya itu No transaksi fee Jadi kalian gak kemakan fee nantinya Ya kalian nanti pokoknya cek-cek aja ya teman-teman Cuman karena disini kita pengen withdraw Atau pengen ngebuktiin aplikasi ini tuh masih membayar atau enggak Kita klik no thanks aja Kita abaikan tawaran tiga ini ya Kita klik yang warna hijau nih Tulisan warna hijau No thanks I still like to read them Nanti disini ada pilihan Ada ember bitcoin wallet Dan wibtc Atau warp btc Di jaringan poligon Nah untuk di wibtc ini Kalian bisa withdraw ke wallet luar ya Jadi bukan wallet di aplikasi embernya Kalau misalnya di ember bitcoin wallet Nanti masuknya kesini nih teman-teman Nanti masuknya Kalau misalnya kalian pilih ke ember bitcoin wallet Nanti disini nih masuknya ya Jadi kita ambil aja Di wibtc ya Wibtc di jaringan poligon Nah Dan perhatikan juga teman-teman Disini direkomendasiin Kita withdraw nya ke wibtc ya Karena apa Karena kalau misalnya kalian Pilih di ember bitcoin wallet Itu fee nya besar Fee nya itu 2 dolaran Tapi kalau misalnya kita withdraw ke wibtc Jaringan poligon Itu fee nya 0,5 dolaran Nami min saranin Kalau misalnya kalian withdraw Kalian lebihin 5 dolar sedikit ya Satoshi nya gitu Satoshi nya suruh setara dulu 5 dolar lebihan Biar kalian itu bisa Bayar fee nya juga gitu Biar gak keputong fee nantinya Ketika withdraw ya Nah kalian klik aja nih ya Di wibtc jaringan poligon Nanti klik continue Nanti disini kalian Enter poligon wallet address Teman-teman Nah disini ada caranya ya How to make Kalian baca-baca aja sendiri Disini ada tutorial nya Kalau misalnya kalian Contohnya pengen withdraw ke coinbase Disini ada tutorial nya ya Untuk cara Withdraw ke coinbase nya gimana Cuman disini Mimin bakalan withdraw ke wallet OKEX Tuan-tuan Sebenarnya gak harus OKEX juga ya Kalian bisa pakai transwallet juga Atau wallet lainnya Yang mendukung wibtc jaringan poligon Oke Mimin bakalan masuk ke OKEX nya dulu ya Bagi kalian yang pengen withdraw ke OKEX juga Nanti kalian daftar dulu ya Ke OKEX nya Nanti pilih wallet web3 ya Jangan wallet exchange nya Klik wallet web3 Terus kalian klik replace Atau terima Kalian cari Disini Web BTC Nah disini Kalian klik Di Multi time Terus Klik Di jaringan poligon Nah disini keluar Alamat address kalian ya Nanti kalian copy aja Setelah copy Kalian masuk lagi Ke menu Aplikasi Emberfun Menu withdraw aplikasi Emberfun Nanti kalian pas tekan aja Nah setelah itu Kalian klik centang dulu nih I am using a wallet Compatible with reverse bgc Bla 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 Polygon network Setelah itu Kalian klik review Nah nanti kalian masukin nominalnya ya Nah setelah itu Kita masukin nominal yang kita pengen withdraw Satoshi yang kita pengen withdrawnya Disini untuk minimal withdrawnya itu 10.000 Cuman disini mimin ada 13.000 satoshian Jadi kita bisa Atau memenuhi syarat ya Kalian masukin aja Jumlahnya 13.464 ya Nah setelah itu continue Nah disini Kepotong fee ya Teman teman V nya itu 746 satoshian Atau Setara dengan 0,5 dolaran Tapi gak apa-apa Jadi kita terima Bersihnya nanti Di wallet okx nya itu 11.717 Atau setara dengan 8,51 dolaran Teman teman Disini kita Klik withdraw aja Cannot mining withdraw Until you verify you phone Kita klik ok Disini kita harus verifikasi Nomor kita dulu Nah setelah verifikasi Nomor Kita disuruh Klik withdraw lagi Nah You withdraw request Has been sukses Jadi ini udah sukses Tinggal kita tunggu aja ya Lah min kok Saldonya masih 13.000an Karena disini Masih proses ya guys Bisa kita lihat Di menu profilnya Disini Nanti kalian masuk Ke menu Satoshi reward lagi aja Nah disini ada You request A transfer Jadi ini Masih proses gitu Dan Estimasinya ini ya 6 April Jadi Lumayan lama juga ya Untuk withdraw nya Tapi ya Ya wes lah Mungkin disini Mimin bakalan Cup Dan kalau misalnya Udah landing Atau udah masuk Mimin bakalan Langsung Ini lagi Buat video lagi ya Oke guys Disini ketika Mimin buka Di Ember fund nya lagi ya Ini udah Berkurang saldonya Dan ketika Mimin cek disini Disini Transaksinya udah Ini ya Jadi udah sukses Withdraw 13.464 Satoshi Dan kita lihat ya Ke wallet OKX nya Tadi Mimin udah Ngecek juga Dan ini udah Masuk teman-teman 8,62 Dollaran ya Setara dengan 8,62 Dollaran Dan ini udah Lending Jadi Disini masih Terbukti legit Dan membayar ya Teman-teman Jadi buat kalian Yang tertarik Dan suka Garapan-garapan Yang modal Klik 1x24 Jam Atau mining Doang Kalian langsung aja Garap Aplikasi Ember fund ini Mimin sangat Merekomendasikan sih Hitung-hitung Nyecil bitcoin Guys Ingat Walaupun Sedikit Tumi sedikit Lama-lama Jadi bukit Apalagi ini bitcoin Untuk jangka panjang Kalian Mining Dan hold Kalian Hitung-hitung Bisa nyisi bitcoin Teman-teman Seperti yang kalian ketahui Bitcoin Setiap tahunnya Bakalan naik Berkali-kali lipat Ketika Halving season Jadi Buat kalian Yang pengen Beli bitcoin Tapi kalian Nggak punya modal Kalian bisa download Aplikasi ini Nah Buat kalian yang suka Garapan-garapan Mining Mimin juga Bakalan Merekomendasikan Beberapa Aplikasi Mining Yang bisa Dijadikan Pasif income Ya teman-teman Mimin merekomendasikan Honeygun Itu Mimin udah bahas Dari channel ini Intronya Masih intro Anime Loli Itu ya Itu Mimin bahas Garapan Honeygun itu Dari Lama Dan sampai sekarang Aplikasi itu Masih membayar Ya untuk Rekomendasi Garapan Mimin taruh Linknya Di deskripsi lah ya Mungkin itu aja info Yang bisa Mimin share Semoga info ini Bisa bermanfaat Dan sampai jumpa Di next video guys Sedia semuanya Sedia semuanya